Pemirsa Komisi 3 DPR RI akan melibatkan Kapolri dan Pansel KPK saat fit and proper test untuk capim KPK. Keterlibatan ini dilakukan agar proses penetapan Ketua KPK berjalan dengan transparan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, menyatakan perlu mengetahui pertimbangan kedua pihak tersebut agar kedepannya pimpinan KPK selama masa tugasnya tidak lagi tersandung permasalahan seperti kriminalisasi, kasus hukum, dan sebagainya. Trimedia berharap Kapolri dapat membuat komitmen dengan DPR agar mendukung pimpinan KPK berikutnya apabila tersandung masalah hukum dapat diselesaikan saat masa jabatan berakhir. Selain itu pihaknya juga akan melibatkan LSM dan penggiat anti korupsi untuk memberikan masukan ataupun rekam jejak para capim KPK. Sebelumnya Pansel KPK telah menyampaikan 8 capim KPK kepada Presiden Joko Widodo kemarin. Kemudian 2009 saya... Kalau misalnya yang lain-lain itu kita lihat, kita tanyakan juga ke anggota ini, sekalian calon pimpinan. Apa pendapat dia soal pembidangan itu? Apakah dia memang cocok ke sana dan punya komitmen ke sana? Kalau punya komitmen ke sana, kita sepakati. Dan itu jadi semacam agenda kerja mereka, bagian dari SOP mereka. Si A cocok di pencegahan.